Oke, pemirsa Banjarmasin Post Online, saat ini saya berada di Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Jenjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini, ini adalah lokasi ditemukannya jasad pria yang bersimbah darah, terkapar di binggir jalan, di mana ini sudah diberi garis polisi yang diamankan oleh TKP, di setempat oleh pihak kepolisian. Ini tidak lain adalah lokasi TKP ditemukannya jenazah yang ada di Desa Gudang Hirang. Ini karena ditemukannya di pinggir jalan, persis di sebelah kanan jalan jika menuju Banjarmasin. Lokasi Desa Gudang Hirang ini korban dievakuasi ke rumah sakit Ulin Banjarmasin karena memang melihat lokasinya di Desa Sungai Tabuk ini lebih dekat kepada arah Banjarmasin, sehingga dievakuasi ke Banjarmasin. Dari kejadian ini malam tadi, tetangga di sini ini tidak tahu kejadian apa-apa, karena sudah terlelap tidur satu, sehingga tidak tahu ini apa yang disampaikan dengan acil siapa sampean? Cil, sampean siapa namanya? Karena mengarampian, mengarampian siapa? Ya Cil, bagaimana kejadiannya malam tadi? Enggak, 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 enggak. Yang saya pengetahuan sampean saja. Ada orang ngetok pentu kah? Jadi ceritanya kayak apa, Bu? Iya, memang cerita kan enggak tahu aja. Jadi orang jalan itu ngetok rumah sini? Hah? Oh, enggak tahu. Rata-rata memang tidak tahu di sini, karena meskipun jaraknya di sini, kejadiannya malam. Sehingga memang tidak mengetahui warga di sekitar TKP ini, korban orang mana dan seperti apa kejadiannya. Sepertinya korban ini adalah, apa ditemukannya korban terkapar ini oleh pengendara. Nah, ini warga di sekitar sini tidak ada yang tahu-menahu, guys. Untuk seperti apa. Yang jelas, baru bangun... baru bangun pagi, sudah ada polis lain yang membentang di sekitar sini. Oke, demikian dulu yang dapat kami laporkan, sehingga di sini warga tidak ada yang memberikan keterangan di sekitar lokasi. Yang jelas, ini adalah TKP di mana ditemukan dari korban yang tewas di Sungai Tabuk. Lokasi ini sudah dipasang di garis polisi, persis di samping ini, guys. Oke, demikian dulu yang dapat kami laporkan dari Sungai Tabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!